Dan sebuah perusahaan di Spanyol mengembangkan sistem pengemasan untuk menyimpan vaksin COVID-19 yang membutuhkan suhu antara minus 70 hingga minus 80 derajat Celcius. Sementara sebuah perusahaan jasa pengirman di Amerika Serikat juga mempersiapkan fasilitas untuk menerima vaksin COVID-19. Sebuah perusahaan distribusi di kota Alcobenda, Spanyol, tengah mengembangkan sistem pengemasan khusus yang menyimpan vaksin COVID-19 Pfizer yang membutuhkan suhu yang sangat dingin, yaitu antara minus 70 hingga minus 80 derajat Celcius. Perusahaan ini berencana membuat kotak pendingin yang mampu menjaga suhu yang sama hingga 48 jam. Namun, kendalanya adalah belum diketahuinya ukuran dosis vaksin yang akan didistribusikan nanti. Rencananya kotak penyimpan super dingin itu akan siap pada Januari 2021. Perusahaan jasa pengiriman DHL dan FedEx di Amerika Serikat sedang mempersiapkan fasilitas mereka untuk menerima vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat didistribusikan bulan ini. Fasilitas DHL di Bandara Internasional O'Hare, Chicago sudah digunakan untuk menampung dan mengangkut vaksin flu serta malaria. FedEx memiliki cold chain center di markas besar dunia mereka di Memphis, Tennessee, dengan ruangan yang dilengkapi pengontrol suhu serta stasiun pengisian ulang es yang digunakan untuk menjaga suhu paket. Fasilitas tersebut juga memiliki teknologi pelacakan berkemampuan Bluetooth yang memungkinkan pemantauan dalam waktu nyata atau real time. Dikutip dari CNN Internasional, Kepala Upaya Pengembangan Vaksin Amerika Serikat menyatakan, jika distribusi vaksin COVID-19 sesuai rencana, maka kemungkinan kehidupan normal akan terwujud pada Mei tahun depan. Terima kasih telah menonton!